Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe Baik, kita mulai Nomor 1, gambar di samping menunjukkan percobaan Yong Dengan D adalah jarak antar celah Dan P3 adalah garis terang orde ketiga Jadi P3 ini adalah pita terang ketiga atau garis terang orde ketiga Tentu di sini adalah terang pusat Jika panjang gelombang yang digunakan adalah 600 nanometer Dengan 1 nanometer adalah 10-9 meter Dan ada milimeter, itu 10-3 meter Kalau 1 milimeter Terus ada mikrometer 1 mikrometer sama dengan 10-6 meter Kemudian turun lagi adalah nanometer 1 nanometer sama dengan 10-9 meter Jarak antar celah adalah Oke, kita mau cari D tadi ya, jarak antar celah Maka, di sini panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 600 nanometer Di sini kita nyatakan dalam milimeter Karena di opsi semuanya milimeter Maka kita nyatakan dalam milimeter Kalau 1 nanometer adalah 10-9 meter Maka, kalau dinyatakan dalam milimeter Kali 10-6 Ya kan, 10-6 milimeter Kemudian, di pertemuan yang lalu kita sudah rumuskan bahwa persamaan pita terang atau pola terang ya Itu memenuhi persamaan berikut Delta S sama dengan D sin theta sama dengan N kali lambda Oke, maka D ini yang kita mau cari ya D sinus, di sini sudutnya ya Adalah 37 derajat Ini ya Pada pita terang ketiga ini Sin 37 derajat sama dengan Nah, pada pita terang ketiga kita gunakan N sama dengan 3 Ya, N sama dengan 3 Maka, di sini lambdanya Ini lambda bisa juga kita nyatakan 6 kali 10 pangkat negatif 4 ya Karena ini 6 kali 10 pangkat 2 10 pangkat 2 kurang 6 adalah 10 pangkat negatif 4 ya 10 pangkat negatif 4 Maka, ya Sinus 37 derajat adalah 3 per 5 Ya, jadi pada sikit-siku-siku Kalau 37 derajat sudutnya Maka, sisi depannya itu adalah 3 Sisi miringnya adalah 5 Sisi apitnya adalah 4 Ya Oke, di mana 4 juga itu bisa kita katakan Sisi depan dari Ya 53 derajat Ya Oke, maka sin 37 derajat adalah 3 per 5 Sama dengan Ya, ini 3 tetap ya Maka D ya Sama dengan Ini 3-nya saling membagi nih 3-nya saling membagi Kemudian kalau kita cari D ini kan 5 kali 6 ya Sama dengan 30 Kali 10 pangkat negatif 4 Milimeter Atau Ya, ini sama dengan 3,0 Kali 10 pangkat negatif 3 Milimeter Ya kan Nomor berikutnya Dalam suatu percobaan celah ganda Kita dapat meningkatkan Jarak antar fringi Ya, atau jarak antar pita Terang Ya Jarak antar fringi terang Atau jarak antar pita terang Pada pola interferensi yang tampak pada layar Dengan bla bla Oke Kita mau mencari Bagaimana ya Apa yang bisa kita lakukan Untuk dapat meningkatkan jarak antar fringi terang Ya Pada pola interferensi yang tampak pada layar Oke Maka Kita ingat kembali Bahwa di konten yang lalu Atau di pertemuan yang lalu Kita sudah merumuskan Jarak pita terang dari terang pusat Ya Jarak pita terang dari terang pusat Persamanya adalah ini Ini kita sudah bahas ya Di konten sebelumnya Dari mana nih Kita sudah bahas Ya Nah, maka jarak antar Pita terang ini Bisa jarak antar Pita terang 1 Dan pita terang 2 Atau jarak antar pita Terang tertentu Terhadap terang pusat Itu Tidak bisa saja ya Nah, maka Ini Y inilah Ya Y ini adalah Jarak antar pita terang tertentu Dari terang pusat Ya Y nya Maka kalau kita cari Y Ini adalah N lambda Kali L Per D Ya Inilah persamanya Maka Ya, kalau kita lihat nih Ya Menggunakan cahaya Dengan panjang gelombang Lebih pendek Ya Kalau lambdanya kita Kecilkan Kalau maksudnya Lambdanya kecil ya Kalau kita gunakan Lambda yang kecil Maka Y juga ikut kecil Jarak antar fringinya Jarak antar fringi terang Itu Turun ya Lebih kecil Sedangkan kita Mau meningkatkannya Ya Kemudian Menggeser layar Mendekati celah ganda Jadi L nya Kita kecilkan Ya Kalau L dikecilkan Maka Y juga Kecil Sedangkan kita Mau meningkatkannya Ya Menggeser celah Saling mendekati Ya Jadi D nya Kita Kecilkan Ya kan Menggeser celah Agar saling mendekati Jadi jarak antar celahnya Dikurangkan Diperkecil ya Dikurangi Maka D nya kita perkecil Kalau D nya kita perkecil Ya Maka Y nya besar Benar ya Meningkatkan jarak antar Jadi jarak antar fringinya Menjadi Lebih besar Menjadi lebih tinggi ya Jarak antar fringi terangnya Y nya lebih besar Maka yang benar adalah C Ya Jadi untuk dapat meningkatkan Jarak antar fringi terang Ya Adalah dengan menggeser celah Saling mendekati Atau memperkecil D Supaya Y nya besar Y ini adalah Ya tadi Jarak antar pita terang tertentu Dari terang pusat Ya Soal berikutnya Sebuah sumber cahaya Memancarkan cahaya tampak Dalam dua macam panjang gelombang Yaitu lambda 420 nanometer Dan lambda aksen 560 nanometer Jadi ada dua lambda Dua panjang gelombang ya Sumber cahaya ini digunakan Dalam interferensi celah rangkap Atau celah ganda Dengan jarak antar celah Adalah ini Dan jarak celah ke layar Adalah ini Ya Jarak antar kedua cahaya tersebut Pada terang keempat Adalah K Nah ini kan tentu Kita lihat nih Pertanyaannya Jarak antar kedua cahaya tersebut Pada pita terang keempat Nah Kedua cahaya ini ya Kedua cahaya ini Kita Kita akan Ya Sumber cahaya ini digunakan Dalam interferensi celah rangkap Jadi kedua sumber cahaya ini Masih-masih dengan Interferensi tersendiri ya Dan ketika pada Menyentuh Atau pada pita terang keempat Nah itu kan Karena panjang gelombangnya berbeda Maka tidak Tidak sama ya Tidak sama Jarak pita terang keempat itu Terhadap terang pusatnya Pada masing-masing interferensi ini Baik lambda atau lambda aksen Nah dia tidak sama tuh Maka kita mau cari Ya Jarak antar Kedua Kedua cahaya pada pita terang keempat itu Ya Karena dia tidak sama Lambdanya berbeda ya Oke kita punya persamaan pita terang Interferensi yaitu ini Kita sudah rumuskan di pertemuan yang lalu Ya Dengan Y ini tadi adalah jarak Pita terang tertentu Dari terang pusat Maka kalau kita cari Y kan N lambda L per D Oke Jarak antar kedua cahaya tersebut Pada pita terang keempat Oke maka kita sebenarnya mencari Mencari selisihnya Ya mencari selisihnya dari Dari Terang pusat Ya kan Misal nih Misal ya Lambda aksen Ya Ketika mengalami interferensi Ya Di pita terang keempat Dari terang pusat itu Berjarat Y aksen Ya katakanlah dia Contoh saja ya Misal Jaraknya Terhadap terang pusat ya Pada pita terang keempat itu Adalah katakan 40 Sedangkan Lambda ini contoh saja ya Lambda misalnya Di pita terang keempat itu Jaraknya dari terang pusat adalah Katakan 30 Kan jarak antar kedua cahaya ini Diterang pusat kan 10 Ya Nah caranya kurang aja 40 Kurang 30 Gitu maksudnya Maka kita gunakan rumus ini Ya Oke maka ini Y aksen Ini untuk lambda aksen Maka ini N Lambda aksen L nya kan sama ya D nya juga sama Jarak layar ke celah sama Jarak antar kedua celah juga sama Y Maka ini Yang membedakan hanya lambda Ini lambda aksen Ini lambda ya Oke Atau bisa kita katakan seperti ini Lambda aksen kurang lambda Nah maka N nya kan tadi Ya Pita terang keempat Ya Pita terang keempat Maka N nya 4 L nya adalah 2 meter Karena disini dalam sentimeter Ada juga yang meter ya Kita coba dulu ke sentimeter ya Sentimeter maka Ya Ini Ya ini Kita nyatakan dalam sentimeter dulu ya Nah 2 meter adalah 200 sentimeter Ya Per D D disini 0,025 mm Ya Kalau kita nyatakan ke sentimeter Ya Ini kan 25 kali 10 Ya Pangkat Negatif 3 Ya kan Ini 25 kali 10 Pangkat negatif 3 Milimeter Kalau kita jadikan ke sentimeter Itu Bagi 10 Menjadi 10 kali 10 25 kali 10 Pangkat negatif 4 ya Karena ini negatif 3 Ini negatif 4 Karena sudah dalam Sentimeter ya Ini dalam sentimeter nih Lambda nya ini Ya Lambda nya 560 nanometer ya Kalau kita nyatakan Kalau kita nyatakan Ke meter Tadi Kali 10 Pangkat Ya Negatif 9 Ya Kalau kita nyatakan Ke Meter Tapi kalau kita nyatakan Ke sentimeter Ya Maka dia turun 2 Ya Jadi 10 Pangkat negatif 7 Ya Sehingga ini Lambda aksennya Kurang lambda Kali 10 Pangkat negatif 7 Karena ini Sudah dalam sentimeter Sekali lagi Semua ini Kita nyatakan Dalam sentimeter Ya Nah Maka Ya Ini diselesaikan Seperti biasa Secara matematik Ya Ini Yang Ini 800 ya Bagi 25 Kali 10 Negatif 4 Ini bisa Hasilnya 0,3 2 kali 10 Pangkat 6 Ya Oke Atau ini kan 8 bagi 25 Ya Kali 10 Pangkat Ini kan naik ya 10 pangkat 6 Hasilnya 0,32 Ya Kemudian ini Dalam kurung Ya Hasilnya adalah 140 560 Kurang 420 Ya 140 Kali 10 Pangkat negatif 7 Ini kita Perkalikan Hasilnya adalah 4,48 Sentimeter Ya Inilah Jarak Antara kedua Cahaya Ya Pada Ketika Posisinya Berada Di terang Pusat Sorry Ketika Posisinya Berada Di terang Keempat Masing-masing Ya Soal berikutnya Untuk menentukan Panjang gelombang Sinar monokromatik Digunakan Percobaan Yong Yang data-datanya Sebagai berikut Jarak Antara kedua celah 0,3 mm Jarak celah Ke layar 50 cm Dan jarak Antara garis gelap Kedua Dengan gelap Ketiga Pada layar 1 mm Ya Jadi jarak Antara garis gelap Kedua dan ketiga 1 mm Panjang gelombang Sinar monokromatik Tersebut Adalah Nah Jadi Pada Persamaan Pita gelap Ya Di konten sebelumnya Kita sudah rumuskan Adalah seperti ini Ya Dengan Y adalah Jarak Garis gelap Tertentu Terhadap Terang pusat Ya Oke Persamaannya Seperti ini Nah Pada pita gelap Ketiga Kita masukkan N nya Sama dengan 3 Maka Kita dapatkan Persamaannya Seperti ini Y Ya Kita beri indeks 3 disini Untuk menunjukkan Jarak Garis gelap Ketiga Terhadap Terang pusat Itu Y3 Ya Nah ini 6 kurang 1 5 ya 5 per 2 Lambda Oke ini Persamaan yang kita dapatkan Pada Pita gelap Ketiga Berikutnya Pada pita gelap Kedua Ya Adalah Nah Kenapa kita harus meninjau Pita gelap ketiga Dan pita gelap kedua Karena Disini ada petunjuk Bahwa jarak Antar Garis gelap kedua Atau pita gelap kedua Dan pita gelap ketiga Adalah 1 milimeter Jarak antar kedua Garis gelap tersebut Ya Maka kita tinjau Kedua dan ketiga Nah sedangkan yang kedua Ya kita masukkan N nya sama dengan 2 Ya Sehingga Disini Y Kita beri indeks 2 Untuk menunjukkan Ini adalah jarak Garis gelap kedua Terhadap terang pusat Ya Ini 4 kurang 1 3 3 per 2 Lambda Oke Dari pita gelap kedua Kita dapatkan rumus ini Nah Disini pada soal ya Jarak Antar garis gelap Kedua Dan gelap ketiga Kan 1 milimeter 1 milimeter Nah maka Itu kan Bisa kita cari Dengan Jarak Y2 Jarak garis gelap Kedua Terhadap terang pusat Katakanlah 25 Maka jarak Antar gelap Kedua dan gelap Ketiga ini kan 5 Ya kan Kurang aja 30 kurang 25 Y3 kurang Y2 Ya Jadi delta Y Yang 1 milimeter ini Adalah Y3 kurang Y2 Y3 kurang Y2 Nah maka Y3 5 per 2 Lambda per D Ini Kurang Y2 nya 3 per 2 Lambda L per D Ya 3 per 2 Lambda L per D L nya kan mengali ya Nah maka Ini Y3 nya Ini Y2 nya Cari dari sini saja ya Ini Y3 Didapat dari sini Y2 didapat dari sini Nah ini 5 kurang 3 2 2 bagi 2 1 ya Jadi ini hasilnya Adalah 1 Lambda L ya Ini ya 5 per 2 Lambda L Kurang 3 per 2 Lambda L kan Lambda L ya Per D Oke ini semua Kita nyatakan dulu Dalam meter Nanti terakhir baru Kita konversi ke nanometer Ya Nah kalau dalam meter Ini delta Y nya 1 milimeter Kalau dalam Konversi ke dalam meter Ya 10 pangkat negatif 3 Ya Kemudian Lambda Lambda yang kita mau cari L nya 50 cm Di konversi ke meter Bagi 100 ya 0,5 Per D 0,3 mm Konversi ke meter Kali 10 pangkat negatif 3 Ya ini semua Dalam meter nih Nah maka Lambda Sama dengan Ini kali ya Jadi 0,3 Kali 10 pangkat negatif 6 Per 0,5 Nah 0,5 0,3 Bagi 0,5 Adalah 0,6 Ya Kali 10 pangkat negatif 6 Meter Oke ini kan Bisa kita buat Menjadi 600 Kali 10 pangkat Negatif 9 Meter Bisa ya 600 Kali 10 pangkat Negatif 9 Meter Nah ini Sama dengan 600 Nanometer Ini kan nanometer 1 nanometer 10 pangkat negatif 9 Meter Adalah 1 Nanometer Maka Lambda nya 600 Nanometer Soal berikutnya Soal terakhir Seberkas Caya monokromatik Dijatuhkan pada 2 celah sempit Vertikal Berdekatan Dengan jarak D 0,01 mm Jarak antar celah Pola interferensi yang terjadi Ditangkap pada jarak 20 cm Ini L nya ya 20 cm Dari celah Diketahui bahwa jarak Antar garis gelap pertama Sebelah kiri Ke garis gelap pertama Di sebelah kanan Adalah 7,2 mm Ya Jadi di layar Itu layar Kalau kita pandang dia secara Ya Kalau Sudut pandang kita secara Ya Vertikal Maka kita dapat Ya Di bawah sumbu utama Itu ada Namanya sebelah kiri Di atas Ya Di atas sumbu utama Itu sebelah kanan Ya Nah itu jarak Garis gelap pertama Sebelah kiri dan sebelah kanan Adalah Ya Jarak antar kedua Garis gelap itu ya Pertama Di sebelah kiri dan sebelah kanan Adalah 7,2 mm Panjang gelombang Berkas cahaya tersebut Adalah K Pada pita gelap Kita tadi rumusnya ini ya Nah pada pita gelap pertama kan N nya sama dengan 1 Ya Maka ini menjadi 2 kurang 1 Ya 1 jadi setengah lambda ya 1 kurang 1 per 2 kan setengah ya Setengah lambda Oke ini persamaan untuk garis gelap Pertama Sekarang jarak antar pita gelap pertama Ke kiri dan ke kanan Ini sama dengan soal Mirip dengan soal nomor 4 tadi Tapi tadi pita gelap kedua dan ketiga Nah ini Sama-sama pita gelap pertama Tapi yang di sebelah kiri dan sebelah kanan Jadi jarak antar pita gelap Di sebelah kiri atau di bawah sumbu utama Dan di sebelah kanan atau di atas sumbu utama Adalah 7,2 mm Ya ini sama juga tadi Kita pakai delta Y itu ya 7,2 mm Ya caranya tinggal kita kurang ya kan Seperti tadi ya Jadi Ini kita tulis Y plus maksudnya Jarak ya Pita gelap pertama sebelah kanan Ya terhadap sumbu utama Atau terhadap terang pusat Kemudian kurang Y minus Y negatif ya Maksudnya ini adalah Jarak garis gelap pertama di sebelah kiri Atau di bawah sumbu utama Terhadap terang pusat Maka Ini 1 per 2 lambda L Ya ini kan 1 per 2 lambda Kalau saya mau cari Y Ini kan 1 per 2 lambda L per D Seperti tadi ya Nah kurang Ya karena ini yang di bawah sumbu utama Yang di sebelah kiri Yaitu Negatif ya kan Maka kurang negatif ya disini Atau menjadi tambah ya Menjadi tambah 1 per 2 tambah 1 kan 1 ya Jadi lambda L per D Oke maka delta Y nya 7,2 mm Kalau kita konversi ke meter Adalah 10 pangkat Kali 10 pangkat negatif 3 meter Ya Nah ini kita konversi lagi ke meter Ini sama Nanti terakhir baru ke nanometer Lambda yang kita mau cari L nya 20 cm Dikonversi ke meter 0,2 Per Ya Ini D nya 10 pangkat negatif 2 10 pangkat negatif 2 mm Dikonversi ke meter Jadi 10 pangkat negatif 5 ya Karena kali 10 pangkat negatif 3 Negatif 2 Kurang 3 negatif 5 ya 10 pangkat negatif 5 Ini sudah dikonversi ke meter semua nih Maka lambda sama dengan Ini kali ya Jadi 7,2 x 10 pangkat negatif 8 Negatif 8 Bagi 0,2 Atau ini Sama dengan 36 x 10 pangkat negatif 8 meter Ya Atau bisa kita buat menjadi 360 Ya Kali 10 pangkat negatif 9 meter 10 pangkat negatif 9 meter Ini adalah 1 Nanometer Maka lambda sama dengan Ya 360 Nanometer Kali 10 pangkat negatif 9 meter